Pagi-pagi gak jajan, kita bikin soto sendiri ya Aku udah siapin bahan-bahan Ini ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri Kita blender halus ya Ups, jatuh guys Kasih minyak biar gampang keblend So, jadi ini tuh aku kan masaknya agak beda ya Biasa orang pake ayam pile ya Cuman aku tidak ada-ada ayam pile Jadi aku pake ayam utuh Sama aja, sementingan ayam guys Ini kita tumis dulu bumbu halus yang tadi kita blender Kita aduk sampe bener-bener kering Kering gini, kita masukin daun sereh sama daun-daunan ya Daun sereh dan daun jeruk Terus kita masukin ayamnya ya Biasa kan kita masukin sayap ayam dulu buat ambil kaldu aku enggak Soalnya aku enggak ada sayap ayam gitu Aku adanya ayam utuh aja Sama aja guys Ini kita aduk-aduk ya Ini kita masukin air Guys, aku lupa masukin daun bawang Harusnya daun bawangnya masuk sama pas kita numis tadi Tapi enggak apa-apa lah ya Ini udah 1 jam Kita bumbuin ya Pake kadu jamur Kalau enggak mau kalian boleh skip Terus garam Sama gula Lalu kasih merica Terus aku mau bikin serbuk koyanya ya Kayaknya aku enggak suka serbuk koya deh Tapi aku bikin dikit aja nih Ada kerupuk udang Aku campur bawang putih goreng ya Terus kita ancur-ancurin kayak gini Kayak gitu guys Udah pokoknya kayak gini lah Tapi kayaknya aku enggak selalu suka serbuk koya Kayak gini aku lebih suka kerupuk udang yang asli Aku cempungin ke kuahnya ya Ini guys sotolamongannya Telurnya belum mateng ya Masih on process Jadi kalian nambah sendiri Ini udah enak banget Mari kita coba ya Aku suka yang asam Jadi aku tambahin jeruk kunci ya Bukan jeruk nipis Jeruk kunci Ini kita aduk Ini enak banget guys Tuh lupa foto Sudahlah Mari kita cicip Mangi banget Wah enak banget Ini guys Aku enggak bohong Walaupun ini memang masakan aku Kalian gak ngicip Tapi ini bener-bener enak Enak-enak Hmm Segernya Kurang telur Lumateng telurnya Hmm Panas Ini jelas ini enak Segar Kalian majit-majit bikin ya Dadah